Halo semuanya, kembali lagi di channel Rikza Muhammad RMR kali ini kita akan membahas dari channelnya Mas Deso Dari channelnya sih ini kayaknya channel Indonesia nih Dari namanya Mas Deso, itu biasa orang Jawa Yang berjudul iklan 5 iklan Malaysia paling ngeselin Oh, 5 iklan Malaysia paling ngeselin Semengesalkan apakah iklannya, mari kita tonton Oh iya, tunggu aku mau bahas sedikit ya Tentang sindiran Malaysia terhadap sinetron Indonesia Jadi guys, itu bukannya kita yang mengatakan sindiran Emang sih kita mengatakan sindiran Tapi begini ceritanya Kita mereaction video itu bukan dari channelnya Mr. Kokom Itu yang pertama Dan kita sama sekali gak kenal siapa itu Mr. Kokom awalnya Nah, kita reaction video itu dari channel Reuploader dengan judulan sindiran Makanya sepanjang video kita membahas tentang Sindiran? Kenapa sih sindir gitu kan? Apakah itu menurut kita sindiran? Kita kan juga tanya gitu kan? Terus aku bilang sih, iya sih kayak sindiran Tapi kita gak ngambil dari sisi sindirannya Kita ambil dari sisi hiburannya Aku bilang gitu kan Dan di terakhir pun aku bertanya Lah dimana sindirannya ya kan? Dan setelah video itu upload Baru dari kalian bilang Itu Mr. Kokom Gini-gini Darah Indonesia Gini-gini Pokoknya dijelasin panjang lebar Nah, barulah kita tahu siapa itu Mr. Kokom Dan ternyata video itu aslinya dari Mr. Kokom Dengan judulnya yang lain Karena video itu berjudulnya Parodi Nah, kalau misalnya videonya memang berjudul Parodi Tentu kita membahasnya tentang parodi Karena video itu Dari channel lain Judulnya sindiran Makanya kita membahas tentang sindiran Karena masih banyak sih yang salah paham Tentang video itu Makanya itu jangan salah paham Dan akhirnya dijelaskan di video ini Dan jangan lupa juga Kalian follow Instagram kita di atas Dan jangan lupa pulang Like, comment, dan subscribe Kok ada nenek-nenek? Rock 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 Bukan ngerock Gendut kau tuh Oh sneakers Oke tak Oke Lebru Di video kali ini Mas Neso telah merangkum 5 iklan Malaysia paling ngeselin Langsung simak aja deh videonya Iklan proton Oh mobil Oh mobil Proton merupakan produsen mobil Asal Malaysia Yang produknya sudah dipasarkan Di beberapa negara Termasuk di Indonesia dan Australia Hal tersebut tentu saja Membuktikan kalau proton Memiliki kualitas yang baik Tidak hanya kualitas mobilnya yang baik Tapi kualitas iklannya Juga sangat baik Tidak hanya kualitas Tidak hanya karena kualitas Tidak hanya kualitas Tidak hanya kualitas Sampai mantu, kan? Bisa mengaman. Oh, gitu. Ini komentar dari Indonesia. Iklan sneakers ini ada benernya juga, deh. Kalau lapar itu bisa mengubah orang. Eh. Kok kayak gitu? Kok cewek sih? Sneakkan. Sneakkan. Oh, oke. Bekam. nyari temen itu emang harus pilih-pilih bro jangan sampai kalian punya teman yang terlalu barbar kalau nasib kalian tidak mau seperti orang di iklan ini ya aku rasa aku 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 ya mana di gini makin itu temen jadah alam wakil penget lah dia eh serikaan eh Allah mukanya ya saya tolong ya ampun dibekam dong padahal udah mau mati hidup lagi oke 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 ya betul biar saya cek Oh berarti dia aneh tadi ya yang tadi tuh ya produknya ini sobekam iklan PLN bentar-bentar ini beneran iklan Malaysia kan bro kok agak aneh ya model sama bahasa India kok bahasa yang aku pulang oh pandangan pertama mpo dia Tidak. Tidak. Kenapa sih? Raju lagi. Raju. Gara-gara Raju. Putus lagi itu yang dia bikin tadi. Tidak. 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 Raju lagi. Tidak. Tidak. Bunga pakai celan. Tidak. 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 Esperen 900. Ikan PLN, ya? Siemot03. Selamatkis di ainda. Kanthi kolam. Kolam? Oh, dengan lampu. ... ... ... ... Oh itu PLN tadi Padahal kolamnya tadi pijak kan Di mana pelampung disitu ada harapan Iklan hari raya Oh iklan raya lah Dia biasa sebenarnya Iklan yang satu ini merupakan bentuk ucapan selamat Kepada seluruh umat muslim Malaysia Yang akan melaksanakan hari raya Dan di antara iklan-iklan yang tadi Kayaknya cuma iklan ini bro yang bikin saya kasihan Ya gimana gak kasihan coba Simba Aida ini loh Mau pulang kampung aja pake drama segala Yang tiket bisnya hilang lah Yang barangnya ketinggalan lah Hapes banget lah kokoknya Cuti mak Baju Serangat Ya Allah Aida Semua ini kena siap seluruh merayu Aida Mampus kejiannya banyak Aida Sampai kepasap ya Oh masak dia Tapi kerjaan di kantor lu siap ya Aduh Ini kekuatan kecepatan Aduh Loh Kok bisa Siap Gercep Ampun Oh dikasih bintang Oh langsung kejian Tapi apa hubungan dengan kue tadi ya Mau dibawanya kali tapi gak jadi Mana cepet Mana tiket Ya Allah tiketnya hilang Dimana ditinggalnya Oh di celana Bisa-bisanya disitu ya Ya udah sobek Kalau udah beli lagi gak usah diambil Udah Udah tutup Sebenernya tiket itu udah ditamain ya Udah balik dari tiket yang hancur Udah lumpang Udah lumpang Air matanya naik Macet Apa lagi nih Himpi gak dia Baju raya jangan dilupa Baju Baju Ya Allah Ya Allah Eh apa kan baju raya Macam Ram-ram-ram Eh Jangan ada robot yang lain Kak Aida Mana baju angkacauan jiu Aida Haa Kita dah sampai lah Hah Dah sampai Mak kakak dah balik Aida Gimana tu Duitnya sayang dong Kenapa kamu nampak sedih Aida Aida Tertinggal baju raya adik-adik ma Tak apa semua tu Yang penting kamu nampak balik beraya yang kami Kan Kau mau tanya guys apakah iklan di Malaysia itu panjang-panjang Karena dua iklan terakhir itu panjang banget yang iklan PLN sama iklan Dan pernah juga kita reik iklan TNB Raya coba cek disini itu kan yang rumah fantastik gitu-gitu Itu kan panjang juga sekitar 4 menitan atau 6 menitan ya liat videonya Tapi itu bagus sih bagus ya kan Tapi itu kayaknya lebih ke itu deh Itu berkunjung-kunjung Film pendek kayak gitu Iya Enggak iklan sih Tapi judulnya waktu itu iklan Iklan Raya Nah kalau ini pun kayaknya bermenit-menit juga Jadi kayak apakah iklan Malaysia memang sepanjang itu Tapi tadi iklan yang dewa lalu agak pendek-pendek juga Kayak iklan mobil Snack Snickers Snickers Terus apa lagi Kalau dari makanan tadi Boleh lah Buat pengganjal ya Karena lagi menjelang-jelang menunggu sesuatu Atau apa Kayak tadi main bola Terus Dia main dera Apa sih Ben Terus yang paling Apa sih iklan yang langsung terdopoin sih Iklan terakhir nih Iklan Raya Itu gak to the point Itu ribet Itu ribet Iya kepanjangan juga sebenernya ya kan Sebenernya bukan kepanjangan Tapi lebih ke kayak dramatis banget gitu Banyak aja alurnya gitu loh Tapi lucu juga sih iklannya Tapi iklan yang nomor 4 Sebelum melebaran tadi PLN ya Itu lucu sih Tapi kayak gak nampak kali Kalau itu memang PLNnya Tapi Pas di ending terakhir baru nampak itu PLN Oke mungkin cukup sekian ya Reaction kita kali ini Coba kalian cek video kita di lainnya sebelah sini Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe